La ilaha illallah muhammadun rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladi hulaqus samawati wal'ar Wajjalad dulu mati wal nur Summal ladina kafaru birabihim ya'liluni Ashadu wa la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa alali wa sabi azma'in Amma ba'duh Fakulallahu ta'ala bilku'anil karim A'udhu billahi minasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alamal adamal asma'akullah Saudakullahu al-adhi Bapak, Ibu, Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Syukur Alhamdulillah Wa syukurillah Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita Untuk hadir bersama Di dalam Kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Dan kita bersyukur Atas dua nikmat yang diberikan Allah SWT Kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam Dan juga nikmat kesehatan Sehingga kita bisa terus melaksanakan amal ibadah kita Di tengah pandemi Corona yang sudah lebih dari satu tahun Menimpa bangsa, negara kita Dan juga saudara-saudara kita di dunia Salawat serta salam Senantiasa tercurah pada uswah kita Suri toladan kita yang sempurna Yaitu Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada kaum kerabat, sahabat Dan juga para tabi'in wa tabi'in Para ustad, orang tua kita Dan umat muslim di seluruh dunia ini Bapak ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di dalam Islam Ilmu demikian memiliki posisi dan peran yang sangat penting Kalau kita membaca Al-Quran Betapa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Dan juga Al-Hadis yang menyampaikan Bahwa kita sebagai umat Islam Harus mampu untuk mempelajari Menguasai dan juga mengamalkan ilmu Di dalam Al-Quranul Karim Tercatat atau terulang Lebih dari 854 kali kata ilmu Dengan berbagai bentuknya Oleh karena itu Allah SWT Ketika menciptakan Nabiullah Adam alaih salam Sebagai khalifatul fil'ar Maka kuncinya adalah disertai dengan ilmu pengetahuan Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat yang kedua Pada ayat yang ke-31 Dan aku mengajari Adam Dengan mengajarinya berbagai nama-nama Makhluk ataupun benda yang aku ciptakan Dengan kedudukan ilmu Yang menyertai manusia Ini adalah Nabiullah Adam alaih salam Maka malaikat pun diperintahkan oleh Allah SWT Untuk sujud dan menghormati Nabiullah Adam alaih salam Sebagai asa mu'asa dan awal dari manusia Bagaimana Allah SWT mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada manusia Allah SWT melalui firmannya di dalam Quran Surat Al-Alaq Surat yang ke-96 ayat 4 dan 5 Allah SWT berfirman Dengan cara mengajarinya menulis melalui penah Karena manusia itu selain dimiliki kelebihan Dia memiliki kekurangan Yaitu apa? Sering lupa Maka Allah memberikan pena ini Sebagai cara untuk dia mengingat Untuk bahan di dalam mempelajari ilmu Kemudian tadi Dikatakan juga Allah lah yang memberikan ilmu itu Dengan mengajari yang tidak tahu manusia Ini adalah sehakikinya Kenapa manusia memiliki ilmu pengetahuan Dan Islam Allah SWT dengan tegas mengatakan bahwa Akan ada jaminan bagi orang-orang yang beriman Dan berilmu pengetahuan Derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Memiliki kedudukan yang khusus Melebihi dari makhluk maupun manusia Yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu Hadirin Bapak, Ibu, Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Bagaimana sekarang Kita mengetahui sumber ilmu Yang ada Dan yang diberikan Allah SWT Kalau kita bisa melihat Kalau kita bisa menyimak Maka Allah SWT telah memberikan Tiga sumber ilmu kepada kita Yang pertama adalah sumber ilmu yang berupa Ayat-ayat Lauliah Jadi berupa firman-firman Allah melalui kitabullah Kitabullah Dan kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitabullah Yang terakhir dan yang paling sempurna Yang sekaligus juga sebagai sumber ilmu pengetahuan Dan juga sebagai petunjuk Sebagai petunjuk Supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat Sumber yang kedua adalah Ayat-ayat Kaunia Jadi kita bisa melihat Alam semesta Dan segala isinya Allah sediakan itu sebagai sumber ilmu pengetahuan Nanti disinilah Hubungan antara Islam dan biologi Karena saya kebetulan Dari fakultas biologi Disanalah kemudian nanti akan kita jelaskan Sedikit ke depan Bagaimana interaksi Islam dengan biologi Nah biologi disini termasuk juga Mengkaji ayat-ayat kaunia Selain biologi juga ada disimak Di ayat-ayat Aulia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman-firmannya Dan sumber ilmu pengetahuan yang ketiga Yang jarang sekali Barangkali kita lupa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sumber ilmu yang ketiga Yaitu Ayat-ayat yang berhubungan dengan insannya Ayat-ayat yang Allah berikan Yang ada di dalam diri kita Di dalam badan kita Di dalam organ-organ kita Di dalam jaringan-jaringan yang ada Di dalam tubuh kita Bahkan di dalam sel dan di dalam DNA Serta informasi genetik yang kita miliki Bapak Ibu Hadirin pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian indahnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tiga sumber ilmu tadi Dan untuk ayat kauniah dan ayat insannya Allah jelaskan di dalam Quran Surat Al-Fusilat Ya ayat yang ke-53 Di sana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan aku akan ciptakan Aku sengaja menciptakan Berbagai makhluk Dan juga Materi yang ada di alam dan di bumi ini Serta Yang ada di dalam dirimu sendiri Untuk Meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah Maaf Yang benar Segala isinya Dan juga bisa sebagai sumber ilmu pengetahuan Hadirin Bapak Ibu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita kembali Bagaimana posisi biologi Di dalam agama kita Islam Begitu banyaknya ayat Saya bersyukur Saya mempelajari biologi Kalau bahasa Indonesia yang dikatakan ilmu hayat Karena begitu menyatunya biologi Dengan Islam dan Al-Quran Di dalam biologi Paling tidak ada Tiga objek Yang sering sekali dipelajari Yang pertama itu adalah tumbuhan Sebagai ayat-ayat kauniah tadi Yang bisa objeknya kita amati dengan langsung Yang kedua adalah hewan Kalau di biologi disekatakan Yang tumbuhan tadi adalah botani Yang hewan adalah zoologi Kemudian ada manusia Di manusia juga dipelajari di biologi Meskipun nanti yang lebih detail adalah Ada di kedokteran dan di kedokteran gigi Dan jangan lupa Juga di dalam Al-Quran Di dalam biologi juga kita mempelajari Makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat Yaitu antara lain adalah mikrobia Bagaimana bakteri Juga kita pelajari Sehingga muncullah cabang ilmu Yang namanya mikrobiologi Dan sekarang Kita pada saat ini Juga sedang merasakan Betapa ada makhluk Yang diciptakan oleh Allah Yang meskipun itu tidak dianggap Makhluk hidup Tetapi dia berupa materi genetik Inilah yang dikatakan sebagai Virus Dan virus corona itu adalah Materi genetik yang diciptakan oleh Allah SWT Dan dia tunduk juga Kepada hukum-hukum Allah SWT Bapak Ibu Hadirin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Sekarang mari kita simak Ada ayat yang demikian sangat jelas Menjelaskan tentang Bagaimana biologi Dan dalam hal ini adalah Tumbuhan dipelajari Oleh Umat Islam Dan juga oleh sumber Segala ilmu kita Yaitu Al-Quran Kita simak Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 99 Sana Allah SWT Kemudian mengilustrasikan Dan menciptakan air Yang turun dari langit Kemudian sampai di bumi Kemudian dengan izin Allah Dari air itu Berkembanglah tumbuhan Dan diantara tumbuhan itu Juga ada berbagai macam Salah satunya adalah Mayang kurma Kurma juga disampaikan Di dalam Al-Quran Surat Al-An'am 99 Tadi Dan juga anggur Disebutkan Sampaikan juga Dan ada yang menarik Di dalam Quran Surat Al-An'am 99 Allah mengatakan Dan aku juga Ciptakan Zaitun Dan Delima Dan Allah mengatakan Ada yang serupa Dan ada yang tidak serupa Nah sebagai Kaum muslim Yang mempelajari biologi Kita memahami Bahwa Ada Kesamaan Antara Zaitun Dengan Delima Kita mengetahui Bentuk pohon Dan daunnya Itu adalah Mirip atau serupa Tetapi Kalau kita melihat Bentuk buahnya Dia berbeda Nah disinilah Kita mengetahui Kenapa 14 abad yang lalu Allah mengatakan Antara Zaitun Dan delima Itu ada yang serupa Dan tidak serupa Kemudian Sebagai ilmuwan Kita mengkaji Juga Sebetulnya Apa Kesamaan Dari Zaitun Dan delima Menarik Bahwa Zaitun Dan delima Ini Kalau di dalam Ilmu biologi Yaitu Di dalam Taksonomi Di dalam Sistematika Tumbuhan Kita mengetahui Mereka Adalah Memiliki Kelas yang Sama Yaitu Magnoliopsida Atau Dikotilodelikotil Memiliki Keping dua Atau memiliki Dikotil Itulah Kesamaannya Sedangkan Perbedaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kita ada Yang berbeda Tadi Kalau dilihat Adalah Bentuk Buahnya Dan sekarang Kita lihat Kalau Zaitun Itu Masuk Di dalam Famili Olease Sedangkan Delima Itu Masuk Ke dalam Famili Literase Maha Benar Allah Sudah Terlihat Baik Secara Mauliah Maupun Kauniah Dan juga Dengan Kajian Kajian DNA Yang terbaru Materi Genetik Mereka Sudah Jelas Jelas Dikatakan Allah Ada yang Serupa Dan juga Ada yang Tidak Serupa Bapak Ibu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanallah Sekarang Kita Mengkaji Bagaimana Dengan Hewan Adakah Hewan Biologi Dengan Islam Ini Mengkajinya Maka Mari kita Mencoba Membaca Dan Mempelajari Quran Surat An-Nur Ayat 45 Di sana Allah Mengatakan Bagaimana Allah Menciptakan Berbagai macam Bentuk Hewan Dari Mulai Ada yang Melata Ada yang Bergerak Dengan Perutnya Ada yang Merangkat Ada yang Bergerak Dengan Siripnya Ada yang Bergerak Dengan Kakinya Kakinya Ada yang Dua Ada yang Empat Allah Menciptakan Berbagai Jenis Hewan Di dunia Ini Dan Alhamdulillah Setelah kita Pelajari Lebih dari Sepuluh Surah Ayat Yang ada Di dalam Al-Quran Itu dinamai Dengan Nama Hewan Kita mengetahui Al-Baqarah Sapi Al-Fil Gajah An-Nahal Lebah Al-An'am Ternak An-Namal Semut Dan juga Al-An'kabut Adalah Laba-laba Selain Surah Juga Begitu Banyak Nama Binatang Yang Allah Sebutkan Di dalam Ayat-ayat Al-Quran Saya Mempelajari Lebih dari 26 Jenis Hewan Yang ada Di dalam Al-Quran Subhanallah Dan itu Adalah 14 Abad Yang lalu Allah Sampaikan Nah Hadirin Bapak Ibu Serta Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Sekarang Kita terakhir Kita bagaimana Biologi Juga Mempelajari Manusia Tadi Saya katakan Manusia Ini yang Paling kompleks Sehingga Allah Sudah memberikan Salah satu Sumber ilmunya Yaitu Di dalam Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 12 Sampai 14 Allah Mengatakan Bagaimana Proses Penciptaan Manusia Mulai Dari Sperma Atau Air Mani Bertemu Dia Dengan Sertelur Kemudian Dia Tempatkan Di Rahim Yang Kokoh Kemudian Dia Menjadi Zygote Menjadi Embryo Dia Diselemuti Oleh Darah Segumpa Darah Kemudian Menjadi Segumpa Daging Itu Yang Namanya Differentiation Kemudian Menjadi Tulang Dibalut Lagi Oleh Daging Dan Timbulah Organ Organ Sehingga Kemudian Muncul Sebagai Organisme Atau Kita Kena Dengan Namanya Manusia Sangat Jelas Sangat Runut Dan Sangat Detil Dan Ketika Dia Sudah Menjadi Manusia Maka Kemudian Ilmu Berkembang Tadi Ada Ilmu Embryologi Ilmu Anatomi Fisiologi Dan Juga Kemudian Ketika Manusia Memiliki Perilaku Memiliki Waktu Dan Sejarah Maka Munculah Ilmu Sejarah Syiroh Ketika Manusia Mulai Berinteraksi Dengan Manusia Yang Lainnya Maka Muncul Berbagai Ilmu Pengetahuan Seperti Antropologi Sosiologi Ekonomi Kemudian Ada Politik Dan Juga Ada Hukum Dan Lain Sebagainya Hadirin Bapak Ibu Serta Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Penutup Mari Kita Simpulkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuliakan Kita Salah Satunya Karena Kita Memiliki Ilmu Pengetahuan Dan Tadi Allah Berikan Tiga Sumber Ilmu Pengetahuan Yang Pertama Adalah Sumber Ilmu Pengetahuan Berupa Ayat Ayat Lauliah Ayat Ayat Yang Bersumber Dari Firman Firman Dan Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Sumber Segera Sumber Ilmu Yang Kedua Adalah Kita Juga Diminta Oleh Allah Untuk Mempelajari Ayat Ayat Kaunia Allah Menciptakan Alam Semesta Serta Semua Isi Dan Mahluknya Untuk Kita Pelajari Dan Jangan Bagi Kita Yaitu Ayat Ayat Insannya Yang Kadang Kita Lupa Di Dalam Diri Kita Terdapat Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Kita Mengetahui Hadirin Pemirsa Yang Budiman Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sumber Segera Sumber Ilmu Pengetahuan Yaitu Al-Quran Muka Patut Kita Mempelajarinya Namun Selaludin Rumi Memberikan Nasihat Kalau Kita Mempelajari Al-Quran Dengan Menggunakan Mata Kita Maka Kita Hanya Melihat Jumlah Kata Dan Hurufnya Tetapi Kalau Kita Mempelajari Al-Quran Dengan Akal Kita Maka Kita Akan Mengetahui Begitu Hebatnya Ilmu Pengetahuan Di Dalam Al-Quran Namun Apabila Kita Mempelajari Al-Quran Dengan Hati Maka Kita Akan Melihat Mahabatullah Di Sana Adalah Ada Cinta Untuk Menghambakan Diri Kepada Allah Dan Apabila Kita Mempelajari Al-Quran Dengan Sepenuh Hati Kita Maka Kita Insyaallah Akan Melihat Kehadiran Allah Di Kehadiran Kehidupan Kita Al-Hakum Mirabik Palatakunana Minamum Tarid Semua Kebenaran Bersumber Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Apabila Adalah Salah Dan Hilab Dari Saya Mohon Maaf Subhanaka Wabiham Di Asyad Wallah Yilai Yilai Anta Ashtag Wurka Watub Bilai Bilai Topik Waidayah Waridu Wa Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah